Intro Kurang dari sepekan pasca cuitan Presiden Donald Trump usai penutupan pabrik di Ohio, General Motors mengumumkan akan menambah 400 tenaga kerja dan membangun pabrik kendaraan listrik baru di utara Detroit. General Motors menganggarkan 300 juta dolar Amerika untuk pabriknya di Orient, Michigan yang memproduksi Chevrolet. GM tidak mengatakan kapan pabrik baru mulai beroperasi. Perusahaan juga tidak mengatakan apakah para pekerja ini merupakan tenaga kerja yang dialihkan dari empat pabrik yang tutup GM pada Januari lalu. Selain itu, GM juga mengumumkan akan kembali mengolokasikan dana 1,4 miliar dolar Amerika untuk pabrik di Amerika Serikat. ini mempunyai 100 new jobs dan mempunyai total 28,000 jobs. Dan ini mempunyai news at Orient here today. MAKK através NOMBDI